Abangnya sini, abangnya sini, abangnya duduk Pintar Pintar Dari kedua infan yang sedang jatuh Iya, betul sekali, lihat kawan hakim Ini adalah momen yang sepatutnya ibu Dan ini semuanya terjadi ya Di saat seorang hari ini Kita terjadi ini apa Teman-temannya papa tuh ada teman-teman papa Bagaimana rakyat acara lamaran Lesti dan sekitar Ya, acara lamaran ini Akan menggunakan agak sindang Sesuai dengan darah Lesti Jadi darah sindang Tapi apun begitu Ini calon mempunyai Kedepannya akan menjadi suami Jadi walaupun kelihatan sudah Amin-amin Dan ini adalah teman-teman Dan ini adalah teman-teman Masing-masing Iya Allah Berminta diri Kami mohon Tunggu-tunggu Dengan roh Karena setiap pagi kita akan Menyaksikan secara langsung Kehadiran dari pihak keluarga Rizky Gilan Dan kedatangan dari keluarga besar Rizky Gilan Akan di awali dengan Selamat datang Dari tanggung menghormati Inilah tagian Setelah Baca 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 bapak cinta-cinta di pilih ini berpikir terus kalau papa sempat ini bisa menemukan ini sopresmen yang baik menjadi lebih baik lagi jadi masih gitu ini sudah memiliki oleh bapak ini di posisi masih sehat bapak tipe ominta doa sama bapak apakah polis memiliki tak tahu tak tahu tak tahu kita jadi lebih keluar di sini ah 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 gitu ya pada saat itu terus dengan tipikal kakak yang orang tahu sukanya bercanda terus sumoris lagi tuh pada saat ini kan kita masih awal-awal kenal banget gitu walaupun sudah menikah tapi kan ini lagi masih sama-sama saling tahu gitu saling kenal gak nyangka juga sih bisa seserius itu bisa bisa se-bisa se-apa ya sedalam itu gitu menyampaikan apa yang apa yang beliau ini rasain mungkin gitu kan karena ya bisa sehari-hari kalau ketemuan kita bercanda terus melihat kakak sampai nangis begini mungkin kalau nggak salah nangis yang kedua kali ya nangis yang kedua kali karena waktu itu pas pas maksudnya kita ngobrol serius kita berdua kakak pernah nangis juga maksudnya bilang bahwa kita nggak pernah tahu ya maksudnya mudah-mudahan kita dijodohkan terus eh tapi aku serius sama kamu waktu itu ya mudah-mudahan kita bisa menjadi ya sosok suami istri pasangan gitu terus ya kalau kalau Allah mengizinkan kita berdua untuk menikah insya Allah Allah akan ngasih pelancaran gitu pada saat itu Bunda kamu terharu sini 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 lihat ke kamera ini bakal nyangkut lah bagaimanapun orang pulpennya dipegang ini komedi ini haru ini nyangkut bagaimanapun nyangkut dilepas dulu pulpennya lepas dulu pulpennya lepas dulu pulpennya lepas dulu pulpennya nah bisa kan begini nyangkut lah orang dipegang dilepas pulpennya kan nyangkut ini pulpennya tuh 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 udah nggak nggak nangis ketiga dong nangis lagi nah nah aku ralut ini nangis ketiga karena pas nikah kakak nangis nangis juga ayah ayah pertama kakak ungkapin musim yang mau serius kita berdua terus pas nikah pas nikah siri sama ini yang ketiga cuman kalau ini tuh kayak ya ya udahlah gitu dede tuh ngerasa kayak waktu itu yang namanya baru pertama kali terus yang kedua terus nikah dede pikir kalau pas yang ini yaudahlah kan kita juga udah udah nikah gitu udah 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 perlu dijelaskan lagi kronologisnya kronologisnya boleh ya ceritain aja ya jadi mungkin bagi masyarakat yang banyak bagi masyarakat yang belum tahu kok dibikin acara lagi sementara udah nikah jadi sebenarnya kita tuh sudah kontrak dengan stesen itu di setelah kita apa namanya saya setelah tahapan slata aruf hitbah setelah kita hitbah kita menyampaikan bahwa kita akan menikah awalnya kita memang hanya ingin menyampaikan niat kita yang sudah pasti Insyaallah konservasi sih yang Insyaallah akan menikah di bulan tujuh tadinya kalau kita sampaikan ke mama siwi mendengar hal itu tentu beliau bahagia ya melihat apa melihat niat baik kita lalu beliau menawarkan saat itu beliau menawarkan untuk apa tidak bagaimana nak kalau sana kan ditayangkan hitung-hitung ini sebagai apa ya sebagai apa ya berbagi kebahagiaan kita lah kepada orang yang sudah menanti momen ini kan akhirnya kita setuju kita sepakat kita udah akhirnya dealing dengan TV sebagai broadcaster untuk penayangan tiap-tiap rangkaian acara kita tapi di awal bulan satu di awal bulan dua ya di awal bulan dua itu kan kita lagi sering-seringnya tuh apa namanya sering-seringnya ketemu intense terus kita kita ke Bandung karena kebetulan acara lamaran itu kan di Bandung ya syuting juga dan intensitas ketemu kita memang lumayan sering ya juga vendor kita tuh banyak di Bandung karena IO kita tuh kan di Bandung jadi kita meetingnya di Bandung berdua bukan berdua sih maksudnya sama tim ya tapi maksudnya kita barengan gitu kita barengan melihat hal itu Bapak menyampaikan Bapak menyarankan sih Bapak menyarankan untuk apa tidak sebaiknya menikah saja gitu menikah secara agama dulu supaya ternyata dari fitnah gitu akhirnya kita pun memutuskan untuk menikah setelahnya gitu terus lalu sebenarnya sempat sempat juga ya sayangnya eh apa fun fact mama itu sempat bilang kalau bisa jangan hamil dulu gitu gitu supaya takut nanti orang berasumsi berasumsi liar lah gitu tapi ya taggernya begitu taggernya kadorolonya jadi kita dikasih rezeki duluan el lahir ya seperti yang lain ya akhirnya di saat kita mulai melakukan prosesi beberapa rangkaian acara Lesti dalam kondisi hamil termasuk sarakat waktu itu ya dan kita pun kita kondisinya kasir juga terus itu beberapa kali dimundurin kan itu dan kita gak bisa mundurin lagi waktu itu kita sempat apa emm gak bisa mundur lagi ya udah kakak udah booking tempat segala macem udah DP DP kedua bahkan bisa dibilang udah tinggal termin satu tinggal satu termin lagi saya bayar waktu itu terus di ariha hamilnya setuju dikurangin slot kuota tamunya dari yang awalnya 2000 jadi cuma 30 orang bayangin tuh 2000 ke 30 orang terakhir jadinya 20 mana tetep bayar minimum charge lagi tapi gak apa-apa itu kan udah jalannya seperti itu tapi yang terpenting bahwa sebenarnya yang terpenting bukan acaranya yang terpenting bagaimana kita menata diri kita masing-masing untuk melanjutkan langkah kita sebagai satu keluarga yang utuh dan ya kita masing-masing sekarang lagi dalam proses perbaikan lagi dalam proses untuk apa ya untuk tahapan yang lebih sulit lagi lah karena kan menikah menikah itu kan banyak tahapan-tahapan yang masih kita lewati tahapan pendewasaan diri tahapan untuk saling mengerti dan lain sebagainya lah karena kita memang usia pernikahan kita masih sombor jagung masih banyak rintangan kerikil-kerikil terjalin yang mungkin akan kita lewati tapi yang terpenting bagaimana kita tetap saling mengeluarkan satu sama lain itu aja sih apa? iya begitu banyak ternyata ya maksudnya perjalanan perjalanan kita dari ketemu terus proses kita mau ke hari bahagia aja tuh uh kerikil-kerikilnya banyak banget tapi ya seperti yang kakak tadi bilang mudah-mudahan kita bisa melewati proses-proses itu baik itu proses pendewasaan pembelajaran dan lain sebagainya kitanya bisa terus iya mampu saling menguatkan untuk untuk fokus bisa menjadi orang tua yang lebih baik ya karena kan sekarang udah punya anak gitu orang tua yang lebih baik bisa menjadi kan membesarkan anak sama-sama gitu karena tugas karena sebenarnya pendatikannya tugas kita kan bertambah tidak hanya menjadi suami atau istri tapi juga udah sebagai orang tua sekarang kan gimana kita harus bisa menempatkan tugas dan fungsi masing-masing tapi balik ke poin tadi mungkin banyak juga masih orang bertanya kok acara itu kok acara lamarinnya dibikin lagi kok acara niklannya dibikin lagi iya sebenarnya itu kan hanya sebagai seremonial sebagai apa ya sebagai acara pesta seremonial walaupun kita kan inginnya juga mengundang apa ya ingin orang lain juga menyaksikan apa yang kita rasakan sama memang itu cita-cita kalau mungkin begitupun dengan orang tua kakak pada saat itu ya kakak juga kan anak paling kecil terus jadi anak perempuan satu-satunya jadi memang orang tua kita masing-masing pengetah-cita bahwa ketika menikahkan ya kalau ada rezeki ya ada pestanya dan alhamdulillah dan sebagai warga negara yang baik ya kita tetap harus menikah terdokter kawa dan itu sudah terjadi di pernikahan di bulan 8 itu memang terdokter kawa dan sebagai public figure yang bekerja sama dengan station kami tetap harus profesional karena kami harus mengikuti kontak yang ada dan ya dan dan itulah yang terjadi gitu tapi pada akhirnya Alhamdulillah semua berjalan baik semua meskipun ada 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 apa ada hal-hal hal-hal yang mungkin di luar di luar perencana kita tapi syukurnya semua berjalan syukurnya semua mampu kita lewati dengan baik ya sayangnya Tuhan gitu ya meskipun kadang-kadang kadang-kadang kita agak sedikit kecelati aduh sign out ya kita udah nyiapin spek pernikahan yang bagus tapi tidak didukung oleh kuantiti di tamu yang hadir gitu ya insyaallah ya kalau mau bikin acara lagi mungkin acara nikah pesta aja ya terus gak tau orang buset jual acara mulu nih ya kalau ada rezeki kenapa enggak ya mungkin sih nanti kita pengen sih sebenarnya ngundang-ngundang karena karena jujur ya kalau aku kayak ya kita kadang-kadang ya ya kita juga ngerasa ya banyak artis yang atau public figure yang yang ngerasa kecewa gitu ya kecil hati kenapa pengen ada indang padahal kita udah nge-list saat itu bayangin saya tuh nge-list udah 2000 tuh saya cek viva itu siapa aja artis ini siapa aja rekan-rekan panah-panah kerja terus tiba-tiba di ham-in 7 diganti jadi 30 orang bayangin 30 orang dari 2000 30 orang tuh saya masih simpan tuh bukti bukti invoicing itu buat tamu buat 2000 cuma ya ini memang udah jadi jalannya gitu dan kita juga gak bisa mundurin jadi sekali lagi saya minta maaf juga buat artis-artis yang yang public figure yang saat itu gak bisa kita undang gitu sebenarnya saya udah menyampaikan permohonan permohonan maaf ini ketika di acara resepsi pernikahan waktu itu saya udah menyampaikan bahwa mohon maklum jika terjadi seperti ini karena kami pun tidak tidak berekspektasi bahwa akan ada hal-hal yang tidak terduga seperti ini gitu dan terus apalagi kamu ada yang ingin kamu sampein? oke kalau gitu sampai ketemu sampai ketemu bulan depan kita bukan lamaran kita ramalan ya leci ya didoain aja mudah-mudahan apa? ya baru mau tidur soalnya aduh-aduh didoain aja saling mendoakan amin 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 kami mohon doanya buat yang masih setia mengikuti kami yang masih setia meneku kami untuk mohon doanya kepada kami untuk kami agar bisa semakin dewasa semakin apa ya semakin introspeksi diri semakin memperbaiki apa-apa yang kurang dalam diri kami karena kami masih muda masih banyak kekurangan masih banyak yang harus kami pelajari masih banyak butuh pengalaman-pengalaman hidup yang akan kami lewatin oke support dan doain ya support dan doain tapi support dan doain itu support terus sampai detik ini sampai kapanpun itu bukan artinya kalian bisa ikut campur dengan urusan kita apa yang kita lakukan pilihan hidup kita karena kebanyakan khususnya aku pribadi ya kebanyakan yang ya setelah pembelajaran banyak gitu terlalu banyak orang yang terlalu banyak orang yang kesandung terlalu banyak orang yang ikut campur mungkin pak maksudnya iya terlalu too much terlalu banyak orang yang intervensi gitu iya jadi seorang orang seolah-olah dia yang paling tahu segalanya jadi harapannya ya buat semuanya terima kasih atas doa dan dukungannya sampai saat ini tapi bukan artinya kalian juga bisa ikut serta dalam apa ya mengatur apa yang apa yang mesti kita lakukan gitu kalau yang positif ya mungkin mungkin kita akan pertimbangkan atau kita oh iya ya kalau yang ini baiknya gimana ya tapi saran positif pasti kita akan terima ya tapi kalau yang lain-lainnya yang udah terlalu terlalu so tahu bahkan bahkan sebetulnya kayak banyak banget yang bukan so tahu tapi seolah-olah mengarang cerita dan lain sebagainya itu menurutku ya kayak aduh tapi ya barukahnya mungkin ya itu karena saking banyak yang sayangnya sama kita ya tapi jangan sampai itu jadi rasa memilikinya itu terlalu tinggi terlalu tinggi dan kadang-kadang mereka ini terlalu memposisikan diri mereka ini sebagai kamu sebagai lastik kejora makanya makanya banyak mohon maaf ya ini kan banyak ibu-ibu yang 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 ini ya yang merasa lastik kejora jadi ketika kamu deket sama cowok lain dia seneng ketika kakak deket sama cowok lain dia mencak-mencak berasa dia yang di berasa dia yang diduain gitu ini banyak yang begitu banyak yang memposisikan diri dia sebagai kamu iya padahal kamu pun belum tentu begitu gitu kan betul tidak seperti itu bahkan sebetulnya kan sama ya udahlah kalian gak usah gak usah ikut ini kalau mau support support karyanya support kitanya doain jangan jangan malah suka jadi kompor sama urusan hidup orang hehehe memang gak ada begitu kebanyakan begitu hehehe padahal sok tau menggiring opi hehehe hehehe coba kalo rumah tangga kalian digituin nah diatur-atur ini si kakak pake baju ini dibilang ini aku pake baju ini dibangin kita temenan sama ini gak bisa kita hidup ini tuh kita juga punya batasan kita pasti tau mana yang baik mana yang buruk tuh jadi kalian sebelum melakukan sesuatu coba berkaca pada diri kalian kalo kalian di posisi seperti itu bagaimana rasanya iya kalo kalian di fit mah bagaimana rasanya kalo kalian diposesifin bagaimana rasanya kalo kalian disakitin gimana rasanya kalo kalian diliatin dintipin gini hehehe gimana rasanya gitu ya paling itu aja sih ya ya mudah-mudahan bisa diambil hal baik bapak 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 ini gak boleh sayang ini punya papa papa dulu boleh papa dulu ya papa iya papa dulu bapak 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 iya bener-bener bisa diambil hal positif bener-bener kita bisa selalu menjadi orang yang selalu belajar ya bu iya ada sih dia yang boleh cicatising peluk di oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ama access bye bye dulu udah gak nonton tadi, bye 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 dulu, bye 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 udah gak reaction kok gak ikut nih, kok gak ikut kamu kan udah dibayar pake tempers oke makasih yang udah nonton ya sampai ketemu ya sihat terus bye 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 bye